Nikita Mirjani akhirnya diperbolehkan pulang dari kantor polisi. Sebelumnya, dia ditangkap di Mall Senayan City pada hari Kamis 21 Juli 2022 dan ditahan di Polres Serang, Kota Banten. Jumat malam, akhirnya Nikita Mirjani diperbolehkan pulang. Senyum, mereka di pipi Nikita Mirjani setelah diperlukan pulang pulang. Senyum sembaringnya, diabadikan oleh sahabat Nikita, Fitri, sahlu teru lewat Instagram story berpadinya. Nikita Mirjani tampak memeluk Fitri dan memeluk keduanya tanpa senang dan lega. Meski sudah diperbolehkan pulang dan tidak jadi ditahan Polres, hukum terhadap Nikita Mirjani terus berjalan. Dia masih berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE yang dilaporkan di Tomah Indra, kekasih Nindi Ayunda. Oleh karena itu, Nikita Mirjani harus menjalani wajib lapor. Hal ini dijelaskan oleh Kapitumas Poldaban dan Kompensinto Sili Tonga saat konferensi PSD Polresta Serangkota. Namun, sesuai SOP terhadap status tersangka, maka kami sampaikan tersangka NM untuk ikuti wajib lapor secara rutin ke penyidik. Kapitumas Poldaban dan Kompensinto Sili Tonga juga memastikan agar penyidik bisa menuntaskan kasus yang kini tengah membeli Nikita Mirjani. Di sisi lain, keputusan untuk tidak menahan Nikita Mirjani juga datang dari pertimbangan bahwa dia harus mendampingi anak-anaknya. Hal itu juga disebut oleh Sinto Sili Tonga. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM juga harus mendampingi tiga orang anaknya. Maka penyidik Satuan Polresta Serangkota mengakomodir permohonan ibu NM untuk tidak dilakukan penahanan. Sebelumnya, keberadaan Arkana di kantor polisi mencuri perhatian. Relawan dari B2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Arkana ikut Nikita Mirjani di kantor polisi. Denilai tak sehat buat mencantang anak. Namun, Arkana tidak mau jauh dari bundanya. Begitu juga Nikita Mirjani yang tak tiga membiarkan anaknya jauh dari dia.